Seandainya nih, kamu diminta nulis skenario film original buat Marvel Cinematic Universe. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Oke, daripada panik, yuk kita telusurin. Mulai dari mana sih kalau nulis skenario film? Sejujurnya guys, semua tuh dimulai dari ide. Tapi, ide aja dari mana woy? Kalau ngutip Seedfield, ide cerita itu berawal dari tema. Tema itu, kata dia, diwujudkan dalam tokoh dan tindakan. Simple kan? Enggak sama sekali ya. Jadi, gimana dong? Yaudah, coba aja dulu, pilih sebuah tema yang simple. Misalnya, persahabatan, balas dendam, keadilan, kehilangan orang tercinta, menerima kekalahan, apapun lah pokoknya. Lalu, pilih tokoh mana yang cocok buat tema itu, dan tindakan apa yang cocok menggambarkan tema itu. Artinya kalau di MCU, ya, superhero-nya yang mana, dan dia bakal melakukan apa nih? Kalau itunya udah ada, kita bisa coba susun premis. Apaan tuh premis? Ya, sebuah kalimat singkat, kayak gini misalnya. Nah, jadi kita perlu tentuin. Satu, tokoh yang menarik. Dua, apa yang dia sangat inginkan. Tiga, cara yang dia pilih untuk mewujudkan itu. Empat, kesulitan yang dihadapinya waktu dia melakukan cara itu tadi. Gimana? Blakbayang. Kalau pengen lihat contohnya, tulis komentar ya. Tidak.